Terima kasih Terima kasih Rupanya Aisyah Rani mengunggah Instagram story serta mengatakan ingin menjambak sosok wanita Akhirnya banyak yang menduga jika perempuan yang dimaksud oleh adik Syahrini tersebut tak lain dan tak bukan Ialah Nikita Mirjani Tak ingin tinggal diam, Nikita pun langsung membalas dengan Instagram story standingan yang tak kalah pedasnya Nikita juga mengaku tak akan segan menjambak bahkan menginjak kepala Aisyah Rani jika bertemu Wah wah ada yang berani-beraninya mau jambak nyai Eh mbaknya sebelum lo jambak nyai yang ada di mood lo duluan yang gue injek Gede juga nyanyi lo Jakarta sempit mbaknya, awas lo gak jambak nyai pas ketemu Yang ada gue ludahin muka lo itu Eh mbaknya daripada sibuk instastory bilang mau jambak nyai tulis Nikita Mirjani Nikita Mirjani juga diduga telah membuka aib soal kelakuan Syahrini yang sempat dilakukannya diruko milik Anang Hermansyah Meski tak menyebut namanya secara pasti, tapi ciri-ciri yang diungkap oleh Nikita Mirjani mengarah kepada Anang dan Syahrini Jangan lupakan saat itu pun nyai ada diruko di Pondo Indah Saat kakak lo lagi rekaman, salah-salah satu kali penyanyi yang baru cerai sama Diva Kata Nikita Desahan serta teriakan-teriakan manja dari kakak lo kedengeran di kuping gue serta temen gue duet gue Sampai harusnya gue ngeluarin single sama temen gue Ancur-ancuran gara-gara lo bugel, sakit hati gue Saat itu almarumah nyokap gue laki di rumah sakit serta dirawat Lo hancurin mimpi gue dalam sekejap, tukasnya Sebelumnya diakui Nikita Mirjani bahwa dirinya pernah dekat dengan penyanyi kondang yakni Anang Hermansyah Kedekatan keduanya berawal keta projek Anang yang ingin mengorbitkan Nikita Mirjani menjadi penyanyi Bukan cuma sekedar projek, ternyata Nikita Mirjani juga sudah dekat dengan anak-anak Anang Hermansyah Bahkan sempat belibur bersama di Singapura Tapi sayang, selesai melewati proses rekaman berbulan-bulan, Nikita pun seakan terdepak begitu saja Rupanya Anang Hermansyah lebih memilih mengorbitkan Syahrini serta menjadikannya temen duet Lagu yang seharusnya dinyanyikan oleh Nikita, justru turut diambil oleh Syahrini Enggak, tak tahu kenapa Mas Anang langsung sama Syahrini gitu Terus lagunya diambil sama Syahrini gitu Ujar Nikita Mirjani saat berbincang di Youtube Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya